Durian Montong, usia empat setengah tahun, alhamdulillah batangnya sudah berdiri dengan kokoh dan tangkai-tangkainya ter-review lagi, yang dua bulan tetap running, sudah mulai nampak kelihatan bersih, tingginya kurang lebih puluh meteran. Lagi proses penyemprotan prestisida untuk hamas semut, lagi disemprot supaya semut tidak naik, ini yang durian-durian masih kecil ini adalah durian mesangking, digitnya kita datangkan langsung dari Malang, kalau tidak salah kemarin. Ini yang masih usia-usia dua tahun lebih ya, nah di atas ini yang usia empat setengah tahun, apa, sorry, empat tahun, yang ini, yang empat tahun, dulu kita ploning, seperti ini bentuknya, ini yang peta-rata usia empat tahun ini semua. Terima kasih. yang tidak terlalu tinggi, plus pemungkiman warga Walenrang Utara dan sekitarnya, tepatnya desa Morabona, salunya dan salu tubuh, serta salu empat yang arah ke bawah. Pongko juga termasuk, arah ke sana yang lebih jauh mana itu, daerah desa Kondo. Kalau kita lihat lebih dekat, inilah kebun yang tadi kita review, lihat kebun-kebun cengkeh warga yang ada di sini, plus durian, semua pada semangat menanam cengkeh, durian, dan bahkan ada sebagian yang menanam jengkol. yang ada di bawah itu adalah pohon-pohon jengkol, sebagian dari berjajar rapi itu, pohon jengkol. Ini kita berada di atas ketinggian yang full. Ya itu apa ya, Pak? Sangga rontok. Nah itu aja. Lama hati itu, Pak. Nah itu aja. Ada satu pohon yang mulai kerdil. Itu di sana. Kita akan semprot. Tuh lumayan terjadi. Kita nantuk alemoh. Semprot bisa. Kita semprot juga. Pengginya kita mau pakai yang elektrik. Tinggal pencet gas. Tidak perlu lagi dipompa-pompa. Tinggal tekan. Buah. Oh iya iya. Sayuran katanya. Banyak di situ. Sayuran. Kalau di sini kacang-kacangan. Orang bilang sayur tan lomba. Walau nyenang. Masa. Daging. Apa itu? Itu dia. Kayak atas film di sini. Nah itu pohon durian. Lagi di cek. Kalau ada hama yang nempel langsung kita sikat. Ya. Kita spill lagi ke arah bawah. Ya ini baru-baru ditanam juga duriannya. Daerah tinggi seperti ini sangat cocok memang untuk tanaman durian dan cengkeh. Kalau kita melihat seperti ini kayak berdiri tegak sekali ya. Kita lihat pohon yang berbunga itu. Pohonnya asah. Itu lebih tinggi saya. Posisi saya sekarang daripada pohon sementara. Tingginya pohon itu kurang lebih. Ada 80 meteran sampai 100 meter dari tanah. Sama pohon durian kita biasa lihat. Kalau kita berada di posisi saya sekarang itu lebih tinggi. Lebih tinggi saya. Artinya memang tegak sekali sekitar 60 derajat sampai 80 derajat. Kemiringan tanahnya. Tapi justru dengan seperti itu. Sinar matahari yang kena ke pohon-pohon durian. Durian ini sangat bagus. Sehingga pertumbuhan sangat bagus seperti ini ya. Contohnya ini. Duriannya sudah sangat besar ya. Pertumbuhannya bagus sekali tidak terhalang. Mataharinya asupan mataharinya. Cool. Bagus ya. Ke arah sana juga tuh. Cool durian semua. Yang di atas tadi kita lihat. Agak sedikit ada permasalah dengan tanamannya. Lagi dibanyakin semprotnya. Semprotannya mudah-mudahan dia bisa sembuh. Dan tumbuh dengan subur kembali. Ya. Ini dia. Durian-durian montong. Bawar. Mudah-mudahan tahun depan target sudah berbuah. Ya. Kita tadi berada di bawah. Sebelah sana metik buah cengkeh. Ya. Kelihatan sudah kayak padang rumput. Dulunya ini. Pohonnya besar-besar. Ya. Seperti ini. Kita ganti dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Tuh. Sekumpulan durian-durian yang sudah duluan tumbuh subur. Ditanam. Lebih 3 tahun yang lalu. 3 sampai 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ya. Tingginya sudah lumayan. Sudah berbentuk. Piramida. Kelihatan daunnya sangat-sangat subur sekali. Itu dibawa kita masih sementara masih gunakan pondok-pondok sementara. Nah. Ini salah satu manfaat dari pembusukan kayu-kayu ini. Yang sudah dulu ditebang. Ditumbang. Jadi kita tidak bakar. Tapi kita biarkan membusuk seperti ini jadi serbuk-serbuk dan jadi pupuk. Airnya jadi pupuk untuk tanaman ya. Pupuk alami. Ini ada drum. Di bawah itu adalah tempat kita untuk menampung air. Ya. Karena di sini tidak ada pengairan. Tidak ada sumur. Jadi. Nampung air untuk pada saat proses penyemprotan. Baik itu penyemprotan pupuk. Penyemprotan untuk membahas mihama atau penyemprotan rumput. Kita gunakan air ini. Air yang itu kita gunakan supaya kita tidak sampai ke bawah sungai. Untuk mengambil air sebagai campuran pesticida. Ya. Spill lagi kesana Alhamdulillah. Sudah bersih kebunnya. Tapi ini tetap rutin kita rawat. Maksimal 3 bulan sekali sudah harus disemprot lagi atau dibersihkan lagi. Sekarang sudah enak. Tinggal disemprot-semprot dulu waktu pertama-tama buka lahannya seperti itu. Di bawah itu. Yang sudah tidak ada pohon-pohonnya itu lahan yang baru dibuka. Itu rumputnya sangat tebal. Selain ini kalau sudah seperti ini. Kan tekan semua. Kebun jangan sampai dibiarkan rumputnya tumbuh lagi. Kalau dibiarkan tumbuh. Kemungkinan besar dia akan kembali seperti itu. Dan itu butuh effort yang lebih. Di sana itu kebun semua ya. Di balik gunung itu kebun cengkeh semua. Masih alami sebagian. Jadi seperti itu kalau kita berkebun. Ya harus rutin. Didatangin. Paling tidak disambangin semprot atau dibersihkan rumputnya ya terserah. Kita mau babat atau mau semprot. Dengan pesticida. Sehingga kebunnya tetap bersih seperti ini. Rumput-rumputnya tetap terjaga tetap rendah dan di bawah. Kelihatan sudah seperti padang savana yang bagus ya. Kelihatan durian-duriannya sudah mulai naik dan cengkehnya. Rumputnya sudah tinggal di bawah. Udah! Udah! Dan kita tinggal menikmati hasilnya. Ya. Mudah-mudahan. Ya target tahun depan lah. Mudah-mudahan bisa berbuah durian-durian. Montong dan Bower ini. Ya. Ini usia tanam dulu itu baru 2 tangkai ya. Kalau nggak salah saya beli dulu 15.000 satu biji. Satu pohon belinya. Kalau ini lumayan mahal dulu bibitnya. Ini kita beli dari Jawa. Ini belinya dulu tuh 100.000 sampai di sini. Satu pohon tapi masih ukuran satu meter pingginya dulu. Waktu kita beli pertama. Satu meter. 100.000. Ya. Pondok sementara untuk tempat berteduh. Tempat berteduh. Nah ini yang tadi saya bilang. Pohon bisa jadi pupuk alami. Sudah hancur. Seperti ini. Nah. Ini pupuk yang energinya sangat bagus buat tanaman. Tidak perlu. Dan nambah-nambah banyak lagi. Jabuk dengan sendirinya tuh. Lapuk. Ini bisa jadi nutrisi buat tanaman-tanaman yang ada di sini. Ya pada intinya pada dasarnya. Ya kita harus rutin. Merawat mohon atau kebun kita. Ya supaya. Seperti ini hasilnya. Bersih. Ya. Kelihatan seperti ini. Rumput-rumput ini terkontrol. Ya. Kita bisa kontrol rumputnya. Dan ini teman-teman. Ini adalah salah satu tanaman. Kalau kami di sini nyebutnya. Pohon tabang. Ya. Mungkin teman-teman ada juga punya di daerah masing-masing. Bawa lagi ada satu. Mempunyai ini kemarin seliding. Dia longsor. Jadi ditanamin lah. Pohon ini. Nah. Filosofinya. Tapi memang. Kalau ditanamin pohon ini. Alhamdulillah. Dia tidak longsor lagi. Ya. Ini tanaman penahan seliding atau longsor. Kalau di kami namanya pohon tabang. Ya. Jadi tanaman di daerah-daerah terjal. Yang potensi seliding atau longsor. Kemarin kemarin longsor. Dari atas. Liding. Sebagian tanaman tergeser. Sehingga kita tanamin pohon tabang ini. Jadi kalau teman-teman lihat pohon seperti ini. Saya dekatkan nih. Ini namanya pohon tabang. Ya. Warna ungu. lepah-pelapanya untuk menahan. Itu tadi. Gerusan. Sehingga dia tidak. Atau. Bukan gerusan aja. Longsor. Ini. Kita akan kebawa kembali. Setelah. Penyemprotan bersidak. Nah. Durian kalau sudah besar. Jadi bawah awalnya itu udah bersih dengan sendirinya. Kita awal-awalnya 1, 2, 3 tahun memang. Maling kita se-extra effort. Ya. Ini perlu proneng sebenarnya. Extra effort untuk membersihkan bawahnya. Kalau sudah seperti ini. Itu. Rumput-rumput. Sudah mati dengan sendirinya. Karena kalah. Ya. Dengan. Wondurian. Nah. Ini yang sudah dipanen kemarin cengkehnya. Kita lihat. Hitam seperti ini. Buahnya sudah selesai. Ini yang masih. Baru belajar. Baru sedikit buahnya. Pucuk-pucuknya masih kelihatan. Infonya kemarin paling banyak buahnya. Kurang lebih sekitar 2 karung ya. Potor. Buahnya kemarin yang ini. Super. Yang ini. Cengkehnya. Ini usia 3,5 sampai 4 tahun ya. Kita turun ke bawah. Terjal. Cengkeh-cengkehnya kita ini ya. Alhamdulillah. Dapat tanah subur seperti ini. Walaupun terjal. Kita tanamin dengan. Kita rawat. Dengan tekun. Alhamdulillah juga bisa tumbuh dengan subur. Ya. Sangat nikmat. Anginnya di sini. Pemandangannya. Suguhi dengan pemandangan. Dan. Anginnya yang sangat. Si seger. Biasa kalau kita di sini. Rasanya sudah tidak mau pulang. Ke rumah. Kalau sudah di sini. Apalagi kalau sudah menjelang senjah. Atau sore hari. Menikmati pemandangan seperti ini. Sangat nikmat sekali. Ya inilah perkampungan dan persawahan. Yang ada di dataran rendah. Ya. Ini kebun-kebun kita. Ya. Alhamdulillah. Ini masih proses penyemprotan di sebelah. Penyemprotan sama semut ya. Habis dipanen kita. Semprot menggunakan sepin dan tokban. Untuk menghilangkan semut. Supaya pertumbuhannya kembali bagus. Ini sementara kita biarkan seperti ini. Supaya dingin dulu pohonnya. Ya. Ini durian yang baru tumbuh. Baru bagus pertumbuhannya kemarin. Agak sedikit terhambat. Karena mungkin. Penyesuaian cuaca daerah Jawa dengan Sulawesi. Akhirnya dia agak lambat. Tumbuhnya durian kemarin pas ditanam. Ini sudah sekitar setahunan. Usia tanamnya. Setelah dibatangkan dari Jawa. Ini semua. Masih kecil-kecil ya. Saya biarkan dulu sementara. Nah kalau ini adalah bibit-bibit lokal yang saya tanam. Alhamdulillah mampu bersaing. Cengke-cengke ini. Cengke yang dibibit lokal. Di bawah. Di sini. Nanti saya akan lihatkan hasilnya. Yang tadi sudah kita petik. Buahnya. Top. Dan bahkan masuk kelas 1. Menurut kita di sini. Secara jumlah bijinya. Di setiap tangkainya itu lumayan banyak. Ya bisa 20-30. Ini. Cengke-nya. Sampai dibawa. Tanah. Ya. Dan itu berbuah semua. Sampai dibawa tanah. Masih menyentuh tanah. Tangkai-tangkainya. Cengke dan memang cengke harus ribun. Seperti ini kalau kita mendapatkan hasil yang optimal. Itu namanya cengke yang bagus. Ya kita akan kembali ke pondok sementara. Insya Allah nanti kita akan bangun rumah di bawah sini. Rumah kebun. Yang nyaman. Lebih nyaman lagi. Yang lebih besar lagi. Sehingga ketika panen raya. Mudah-mudahan. Kita bisa menginap sekalian di sini. Kita masukkan air dan listrik. Kita buat semacam villa nanti di bawah sini. Sudah diratakan tempatnya. Tinggal kita buat. Kurang nih. Nah ini kalau kita dari bawah. Lihat ke atas. Tadi kita berada di atas sana tuh. Terjal naiknya. Tadi pohon-pohon durian yang kelihatan di tamitan di dalam tuh. Yang kita tempat di atas baru ditanamin. Ya. Karena kan. Inilah pondok tempat kita sementara berteduh dari panas matahari dan hujan. Sambil menikmati suasana kebun. Ini sudah dipetik juga buahnya. Cengkehnya kemarin. Nah tuh. Salah satu contoh sudah rebahan di dalam. Ya. Perhatian-perhatian tempur kita. Air dan cengkeh yang sudah kita petik. Kita akan lihat. Tadi cengkeh yang sudah kita petik. Seperti yang saya janjikan tadi. Oke. Lah. Moma. Ah ini dia yang sudah dipetik tadi. Buahnya. Nah. Sudah ya. Ini dia. Tuh. Sudah kita petik tadi. Abis diambil buahnya. Can yang paling top. Yang kita lihat tadi dari atas. Oke. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.